Saham Indonesia di PT. Bripot sebelumnya hanya 9,36 persen Dan pihak-pihak terkait seperti Inalum, Bripot McMoran, dan Rio Tinto Sudah menandatangani Head of Agreement pada tanggal 12 Juli 2018 yang lalu Nah bagaimana kemudian tindak lanjut dari kesepakatan ini Dan kemudian apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Nanti silakan teman-teman semua para jurnalis bisa menggali lebih dalam Dan bagaimana kejaulatan Indonesia mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 Bahwa seluruh tanah dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan ataupun kesejahteraan rakyat Indonesia Oke guys, kemarin gue habis ikutan Forum Merdeka Barat Di Forum Merdeka Barat 9 Itu duruan serba guna Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Nah jadi temanya, topiknya ini tentang divestasi Freepot ya Untuk kedaulatan Indonesia Nah mungkin lo pernah belajar kan waktu kecil, waktu SMP, SMA Kita masih ingat Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat 2 Bunyinya, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Nah sayangnya gak semuanya kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh Indonesia ya Ya contohnya Freepot lah ya, Freepot itu udah hampir 30 tahun Menurut beberapa orang, kita hanya dapet beberapa persen saja gitu ya Gak nyampe 10 persen Nah makanya momen tanggal 12 Juni 2018 kemarin itu Indonesia sudah sepakat dengan Freepot ya Indonesia dalam hal ini diwakili oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum Mereka sudah mencapai Head of Agreement Jadi Head of Agreement ini memang gak mengikat gitu Bisa batal tapi bisa juga tetap jalan Nah kalau dari Freepot sendiri sih udah bilang Kalau dengan penandatangan HOA ini Itu menunjukkan bahwa mereka tuh serius gitu Itu mau divestasi sahamnya gitu atau melepas sahamnya ke Indonesia Nah tapi sahamnya itu juga agak murah ya Oh iya jadi waktu diskusi ini, forum diskusi ini sebenarnya mengundang tiga narasumber ya Pertama ada Bapak Bambang Gatot Ariyono itu Dirjen Minarba ISDN Kemudian ada Mas Randy Ahmaditullah itu Head Corporate Inalum Sama Fahmi Radi, pengamat ekonomi dari UGM Intinya gue mau ngeringkas aja sih sebenarnya Nanti video lengkapnya potongan-potongannya itu nanti gue bisa ditonton di belakang ya guys Nah jadi balik lagi ke pasal 33 ayat 2 tadi Intinya pemerintah Indonesia ini pengen divestasi Freepot 51 persen Nah itu kan berdasarkan Undang-Undang Minerba juga Jadi Undang-Undang Minerba itu Izin usaha pertambangan Menjadi izin usaha pertambangan khusus Artinya ada banyak elemen yang bisa lebih menguntungkan buat Indonesia Contoh ya contoh Freepot itu selama ini Setelah diolah itu ya Bumbuk-bubuk emasnya itu kan gak langsung dimerdikan di Indonesia kan Nah makanya salah satu aturan di Indonesia itu harus Tambang itu harus punya smelter sendiri Nah sesuai dengan kapasitas produksinya Nah selama ini Yang dilakukan Freepot itu langsung dikapalin Jadi setelah semuanya prosesnya dari Dikeruk ya dari Tambangnya kemudian sampai jadi Butiran-butiran halus itu masih mentah ya Konsentrat Lupa lagi gue namanya Setelah menjadi konsentrat baru di eksploror luar negeri Nah Kalau misalkan kita punya smelter sendiri Itu kemurnian di dalam negeri Itu masih banyak manfaatnya Pertama menyerap tenaga kerja ya Kemudian nilai ekonomisnya itu jadi lebih tinggi Artinya punya banyak penyakit lah buat Indonesia Nah Selama ini Freepot atau tambang-tambang yang disitu gak mau Ya mungkin Mereka sudah punya klien sendiri atau gak tau lah apalah Nah dengan adanya undang-undang itu Artinya ada proses gitu loh Dari izin EU Ya izin usaha pertambangan menjadi izin usaha pertambangan khusus Itu pun setelah diperlakukan selama lima tahun Nah Ini kan kita mau divestasi tapi terbentur dengan aturan Aturan yang dibikin kita sendiri gitu Nah PP no.1 tahun 2017 Divestasi 50% itu Baru bisa dilaksimalkan pada tahun ke-10 Which is 2021 Bahwa kewajiban apa itu mereka Mendivestasi baik itu melalui pasar modal Bursa Bursa efek Ataupun langsung itu diatur Sampai pertama lima tahun pertama 10% Kemudian sejak tahun 10 menjadi 20% Kemudian sejak tahun 10 sampai tahun ke-20 itu menjadi 45% Dengan catatan per tahun yang 2,5 Itu diatur Sudah diatur Tetapi di pasar 24 ayat 2D itu juga diatur juga Apabila ada ketentuan dari pemerintah Atau kerjakan pemerintah yang lebih meringankan Itu akan diatur oleh report Nah pada saat itu tahun 1994 Keluar PP 20 tahun 1994 Dimana menegaskan bahwa kepemilikan saham hasil cukup 5% Sehingga seolah-olah BIPOC menjadi mengikuti PP 20 tersebut Nah tapi dalam perkembangannya Sesudah ketika Undang-Undang 04 tahun 2009 Dimana di dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan Bahwa sejak 5 tahun perusahaan UP Harus karena rejimnya adalah rejim izin Undang-Undang 04 ini Ya menyebutkan bahwa sejak 5 tahun harus melakukan investasi Di PP 23 tahun 2010 Ini kan saya menurunkan logisnya bahwa Ternyata mencapai 51% itu bukan hal yang mudah Di PP 23 tahun 2010 Investasi kewajibannya hanya 20% PP 23 tahun 2020 Kemudian berubah lagi menjadi PP 24 tahun 2012 Keluar lagi perutahan pemerintah Investasi diatur menjadi 25% Akhirnya sama bertahap Sejak tahun kelima itu sudah bagus Kemudian yang lebih lagi Yang apa itu Keluar PP 7.2014 Dimana di prestasi Karena ada kategori daripada jenis penambangan Dan melakukan kegiatan gilir pembangunan senantar Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penambahan pola tanah Dan pembangunan terbuka Serta pengambahan rupiah senantar Itu hanya berkwajiban 30% Sehingga kalau kita acu di kontrak Malah dia kena yang tadi pasal 24 Malah cuma 5% gak wajib di prestasi lagi Kena pasal PP 77 Itu menjadi 30% wajibannya Tetapi kemudian pemerintah keluarkan PP 1 2017 PP 1 2017 Terpap pemerintah SDM Di mana di prestasi menjadi 51% Itulah hasil pembicaraan kita Yang cukup lama Sehingga dia mau menjadi 51% Itu kesepakatan 29 Agustus 2017 Ya 29 Agustus 2017 Nah Di dalam kesepakatan PP tersebut Memang disampaikan 4 isu yang harus dipatuhi Yaitu Pertama menjadi UPK Dan kedua adalah selanjutnya Berdivestasikan 51% Kemertiga adalah Apa itu Membangun smelter Yang keempat itu Ketentuan yang Ada stabilisasi investasi Ya Itu yang dilakukan mereka Sehingga pemerintah Menjadikan isu investasi Itu bagian dari seluruh paket Untuk kegiatan Dia berhak 2021 Di dalam kontrak tadi Di pemerintah pada kontrak Pasal 31 Menyampaikan Memang haknya Hak memohon Tetapi disitu Dinyatakan bahwa Pemerintah tidak dapat Menahan atau menunda Tanpa alasan yang wajar Nah Nah tapi Dengan adanya Head of agreement ini Sebetulnya bisa dipercepat Menurut gue sih kayak gitu ya Yang pemahaman yang gue Pahami dari Masalah divestasi Freeport ini Kalau misalkan Kurang tepat Tolong komen di kolom Di bawah ini ya Nah jadi Ada tiga kesepakatan nih Head of agreement Yang dilakukan antara Freeport dengan PT Inalum Pertama Atau pemerintah ya Pertama Pengikatan jual beli Artinya Meskipun ada potensi Untuk batal gitu ya Misalkan di pertama jalannya Tapi ini udah Terikat gitu loh Gue juga bingung Terikat tapi bisa Putus gitu ya Ya Mungkin Ya namanya juga kayak Orang nikah gitu ya Istilahnya tuh apa sih Lamaran Dalam proses lamaran itu kan Udah sakral banget Nah Head of agreement itu SPA itu udah tah pelamaran Gitu loh guys Tinggal eksekusinya aja Tersepsi ini kapan Nah ini lagi nyari duitnya dulu nih Istilahnya sih Calon mempelai pria Ini tuh lagi nyari duitnya dulu Gitu Apa minjem ke bank Atau minjem ke saudara Atau kemana gitu loh Nah si Freeportnya ini tinggal Memupi nangan doang Terus yang kedua Share Call of agreement Pemegang saham baru Ya jadi Ada 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 Apa ya Ada agreement Antara pemegang Saham yang lama Dengan pemegang saham yang baru Nah yang ketiga Nah yang terakhir itu adalah Exchange agreement Pertukaran informasi Pemegang saham yang lama Dengan pemegang saham yang baru Intinya gila Kalau kita mau jual mobil ya Mau jual mobil dari Misalnya gue beli mobil Tahun pertama Mungkin gue jual gitu Ke orang lain Atau ke saudara gue Tahun kedua History pemakaian gue Mobil itu kenapa-kenapa Atau pernah kenapa Atau gak pernah kenapa juga Itu kan harus dikasih tau kan Ke pemilik baru Nah Begitu juga dengan tambang Ini tambang gede Bukan tambang yang Ecek-ecek gitu Termasuk tambang yang Tingkat dunia Nah Kenapa Kita motot Itu tadi gitu Kita harus Melaksanakan Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat 2 Bumi dan air Dan kekayaan Yang terkandung dengannya Dikuasa negara Dan dipergunakan Sebesar-besarnya Untuk kemakmuran rakyat Selama ini Selama ini Ya kasus Papa Minta saham itu Hanya dinikmati oleh beberapa orang saja Nah Prosesnya itu sebenarnya gak mudah juga Jadi Di vestasi saham ini Ada kesepakatan antara PT Asahan dengan Freeport Dia akan membayar sejumlah 3,80 miliar USD Yang pertama itu untuk membayarkan sahamnya Rio Tinto Rio Tinto sebesar 3,5 miliar USD Sorry gue nyontek ya Masalah ekonomi kan gak boleh salah Nah kemudian ada juga Indocopper Indocopper itu 350 juta USD 100 juta ton 40 ton itu langsung diambil oleh Rio Tinto 60 tonnya dibagi antara pihak Indonesia dan pihak MCX Yang nanti terefleksi dalam bentuk dividen Jadi teman-teman bisa bayangkan Apabila kita tidak menyelesaikan masalah Rio Tinto Itu pendapatan negara akan sangat jauh berkurang Ikutnya Ya Jadi Sebelum 2022 Rio Tinto tetap mendapatkan 40% dari produksi Namun Jika produksi mencapai level tertentu Istilah teknisnya metal strip Metal strip ini adalah batasan Nah misalnya Perjanjiannya Contoh lah Harus 100 juta ton Harus dicapai Namun kalau tidak dicapai 100 juta ton Maka Terutti itu tidak berdepan apa-apa Ya Nah Ini Skemanya seperti ini Kalau kita lihat Kita sebenarnya Equity Interest Equity Interest itu Komposisi Pendapatan Yang selama ini diketahui oleh publik Nah Apakah Indonesia punya duit Tidak punya Ibarat Lu mau nikah Minha duit gak sih Ya mungkin ada gitu Sebagian duitnya Tapi kan Ini Misalnya gadis Gadis Komlomerat lah Atau putri Sultan lah Ya lu harus punya modal dong Nah Makanya Si Inalum ini Atau pemerintah ini Dapat talaran dari Bank Asing Kenapa Bank Asing Nah ini dari Inalum ya Mas Siapa Si Mas Randy itu bilang Regulator Regulator bilang Jangan Menggunakan Bank Swasta Atau Bank Nasional Bank Negeri Maupun Bank Nasional Bank Pemerintah Atau Bank Nasional Di Dalam Negeri Karena Proses transaksi ini Kan pake dolar Gitu loh Kalo misalkan Itu kan jumlahnya Gede banget ya Mungkin Yang tadinya Dolarnya 14 ribu Ya bisa aja Jatuh jadi 20 ribu Jadi gak Gak stabil juga Artinya Dalam head of agreement Itu juga disepakati Untuk Menentuk Stabilitas ekonominya Karena ini Transasinya Nanti kan dilakukan Kedua Dalam bentuk dolar Dan juga Jangan lupa Bahwa Pendapatan Pinalum Itu dalam Bentuk dolar Pendapatan PTFI Juga dalam bentuk dolar Sehingga Tidak akan Sama sekali Mengganggu Nilai Yukar rupiah Jadi Di awal Memang Perbankan Nasional Tidak diikutkan Perbankan Nasional Kita mendapatkan Informasi Dari Regulator Menyalankan Sebaiknya Tidak Dikutsertakan Mas Memperjelas Saja Taman Ini kan Tapi dibilang Bahwa Sepenuhnya Ini nanti Dana pinjaman Betul Nah kalau Dana pinjaman Itu kita Menjaminkan Apapun Sinal Untuk Potensi Potensi Bisnis Cukup jelas Saya kira Kawan-kawan Dan berikutnya Pak Bapak Bisa menjelaskan Nah Cuma Ini kan Masalahnya Tahun politik Sebentar lagi 2019 Jadi banyak Dikait-kaitkan Dengan Isu-isu Lain Cuma Kalau Petos Report Menurut mereka Tidak tertarik Untuk Bikin Isu Tentang Politik Karena Tau sendiri Saham Itu kan Gampang Jatuh Kalau Perusahaan Itu jelek Nah Intinya Gini Potensi Bisnis Yang Digadaikan Atau Misalkan Yang dijaminkan Sama Si Inalum Kebakasing Itu Cukup besar Sebenarnya Menurut Freeport Itu kan Gunung Gasberg Itu kan Gede ya Yang Tadinya 30 tahun Udah jadi Geruak Udah jadi Pit ya Sumur pit Itu kan Dalem banget Nah Itu Proses 30 tahun Itu Bertahun-tahun Itu kan Isinya Emas Mua Kemudian Ada Tembagian Juga Kalau masalah Tapi Disitu kan Ada Lebih Banyak Emas Nah Menurut Petit Freeport Itu Bisa Ditambang Sampai 2041 Tetapi Menurut Mas Randy Dari Konsultan Mereka Itu Gila Katanya Itu Tidak Akan Habis Atau Masih Punya Potensi Sampai Tahun 2100 Gila Makanya Disvestasi Freeport ini Itu Penting Banget Gitu Karena Ya buat Siapa lagi Kalau bukan Buat Kita Buat Bangun Infrastruktur Buat Pendidikan Buat Kesehatan Dan Buat Ngebangun SDN Sampai Kan Sampai Kita Kayak Gimana Kan Kalinya Hitam Ditutupin Wire No No Gue Gak Mau Ngomongin Itu Oke Terus Apa Lagi Yang Mau Ngomongin Persen Tanpa Penelasan Rio Pinto Berikutnya Nah Ini Adalah Proyeksi Saya gak Bisa Di Zoom gak Ini mungkin Teman-teman sudah Punya ya Jadi Ini Adalah Proyeksi Pendapatan Dari Proyeksi Pendapatan KTFI Yang Ini Dikalkulasi Oleh Konsultan Kita Jadi Kita Mau Verifikasi Ini Bukan Cuma Dari Nalur Tapi Sudah Verifikasi Oleh Beberapa Konsultan Kita Kalau Teman-teman Melihat Ya Dibawa Lagi Dibawa Lagi Nah Itu Kan Ada Tim Kam Oke Baik Nanti Datanya Bisa saya Salah Teman-teman Saya Cuma Ini Menunjukkan Bagaimana Secara Secara Potensi Bisnis Tambang Grasber Itu Sangat Besar Dan Menurut Teman-teman Ahli Tambang Itu Potensi Masnya Sampai 2100 Jumlah Habis Ini kan Koreksi 2041 Slide Berikutnya Slide Sebelumnya Nah Satu yang Mau saya Tekankan Disini Adalah Apakah Cadangan Dihitung Kita Tidak Menghitung Cadangan Kalau Teman-teman Lihat Cadangan Mereka Cadangan Grasber 150 Tapi Yang Kita Bayar 3,8 Bilyar Itu Kan Jelas Tidak Memasukkan Cadangan Lalu Kalkulasi Kita Berdasarkan Apa Kalkulasi Kita Berdasarkan Potensi Bisnis Kedepan Kalkulasi Kita Berdasarkan Adalah Cashflow Yang Nanti Bisa Kita Dapat Dari Operasional KTFI Kedepan Jadi Sekali Lagi Kita Tidak Menghitung Cadangan Mungkin Cukup Itu Pak Redden Red Oh Ya Kenapa Freeport Yang Rame Yang Dipolitisasi Sedangkan Tambang-tambang Yang Lain Nggak Karena Tambang-tambang Yang Lain Ikutin Prosesnya Divestasi Saham Itu Berurutan Jadi Tahun Keenam 20% 30% 31% 41% Dan 51% Nah Indonesia Menempuh Jalur Ini Karena Ini Cara Yang Paling Aman Daripada Misalkan Lo harus Nasionalisasi Ibaratnya Lo ngambil Semua Milik Freeport Asetnya Itu Mereka Ya Emang Lo bukan Maling Itu Punya Lo Sendiri Tapi Lo Punya Kontrak Punya Kontrak Karya Atau Punya Kontrak Yang Sudah Dari Zaman Dahulu Yang Itu Harus Ditepati Nah Daripada Dilakuin Ke Arbitrasi Internasional Ya Udah Jalanin Menurut Beberapa Pengamat Ini Yang Paling Aman Tapi Menurut Politisi Kenapa Nggak 100% Gitu Wah Gue Nggak Ngomong Itu Ya Nah Intinya Dari Dari Sini Udah Kebuka Ada Pemahaman Gue Tentang Diversitas Tripod Ini Pertama Kita Harus Dukung Diversitas Tripod Ini Itu Nggak Mudah Jual Beli Tambang Mau Nikah Itu Nggak Mudah Apalagi Menggabungkan Dua Keluarga Jual Beli Mobil Juga Nggak Mudah Lo Harus Ngecek Bener Bener Mulai Dari Potensinya Kira Kira Mobil Ini Bakal Bertahan Berapa Tahun Lagi Atau Kalau Dijual Misalkan Punya Nilai Berapa Tahun Seberapa Besar Dibandingkan Dengan Yang Lainnya Apalagi Tambang Kekayaan Kita Yang Selama Ini Segelintir Orang Yang Merasakannya Kita Nggak Ngomongin Masalah Siapa Penjahat Yang Tegak Kekayaan Warga Negara Indonesia Terutama Warga Papua Niat Baik Pemerintah Ini Ya Udah Harusnya Kita Dukung Mudah Mudahan Inalum Inalum Mas Randy Tadi Bilang Mereka Pengen Secepatnya Kalau Nggak Ya Paling cepat Mungkin Akhir Tahun Ini Mungkin Akhir Tahun Ini Bisa Disepakati 51% Itu Saham Punya Indonesia Nah Menurut Kamu Gimana Guys Di Fasih Saham Apakah Menurut Kamu Ini Hox Atau Ini Cuma Buat Bakal Presiden Jokowi Buat Nyalain Lagi Tahun 2019 Kalau Lu Menyokomen Ada Beberapa Hal Yang Memang Perlu Luruskan Jangan Lupa Comment Dibawah Setelah Ini Gue Ini Udah Azan Setelah Ini Gue Kasih Tau Rekamannya Kemarin Acaranya Seperti Apa Jangan Lupa Like Dan Subscribe Juga Ya Terima Nah Udah Yang kedua Ada yang Mengatakan Kenapa Dibukutan 2021 Terus Tiba Berapa Tahun Disitu Nah Awalnya Saya juga Berdapat Berbicara Sebenarnya 2021 Udah Diambil Udah Jadi Bilih Kita Nah Ternyata Ada Beberapa Perjanjian Dari Kakak Ini Pak Lupa Juga Menyebutkan Beberapa Poin Tadi Yang Saya Menyikulkan Bahwa Perpanjangan Atau Perhentian Itu Harus Persusen Dua Pelabiah Jadi Dengan Rasanya Macar Tapi Itu Taksir Juga Siapa Yang Menaksirkan Tapi Itu Satu Itu Yang 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 Kedua Di Pasal 31 Yang Juga Kalau Tidak Salah Itu Juga Kalau Kedua Pelabiah Sepakat Untuk Menghentikan Atau Untuk Di Apein Oleh Pemerintah Indonesia Maka Seluruh Aset Seluruh Peralatan Aktifa Yang Ada Itu Mesti Dibeli Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Nilai Buku Tambangnya Itu Dikembalikan Tapi Tanpa Ada Aset Tanpa Ada Peralatan Tapi Tidak Mungkin Apalagi Tambang Di Atas Itu Sudah Habis Kita Tadi Sudah Mengan Kita Sudah Memang Sebetulnya Negosiasi Kayak Gini Mestinya Confidential Sampai Sukses Betul Baru Dilekspos Kalau Sekarang Ini kan Ada Baru Tengah Jalan Sudah Terekspos Dan Bagi Cari Cari Kesalahan Oposisi Kalau Oposisi Mencerjainya Cari Kesalahan Anda Betul Pasti Jalan Lain Apalagi Kalau Anda Adap Adap Bluder Sedikit Nah Kedepan Ini Tentunya Kita Berusaha Mempertahankan Semangat Persatuan Indonesia Incorporated Antara Semua Biroblad Termasuk Korporat Termasuk BUMN Muslinya Ada Juga Pemikiran Autodentox Pada Saat Freeport Dulu Di Amerika Juga Freeport Amerika Pucat Indo Freeport Sudah Bisa Beli Nah Sebetulnya Sepertinya Dikatan Palu Perusahaan Sebenarnya Tidak Suka GGG Kalau GGG Sahamnya Usaha Ambul Nah Itu Sebetulnya Nah Ini Kalau Dalam Tartek Bisnes Corporate Traders Sudah Murah Jadi Sekarang Freeport Mengenai Saham Utamanya Call Icon Sekarang Sudah Turun Lagi Dia Sempat Beli 10% Dia Beli Waktu Harga Turun Turun Kenapa Karena Sengketa Ini Turun Jadi Sepertinya Gitu Pemerintah Ini Kalau Bikin Kebijakan Kebijakan Apa Itu Bikin Saham Nah Kalau Kita Lihat Kita Mesti Punya Orang Yang Merage Pada Saat Turun 3 Dollar Kalau Itu Dilakukan Mungkin Hanya Dalam Moda Satu Manya Kita Bisa Menguasai Perkuat Indul Indul Langsung Indul Disana Nah Kalau Indul Sudah Dekuasai Yang lain Yang lain Yang lain Tapi Ini Tidak Bisa Membagi Buat Ini Design Operation Itu Pernah Dilang Pernah Tahun Tahun 81 Jadi Di Dunia Beli Di London Sampai Mara Mara Yang Kecolongan Tapi Soal Jual Beli Perusahaan Ambil Ales Kita Tidak Perlu Nasional Sos Disuka Kalau Anda Menasionalisasi Pengalaman Kita Tahun 57 Karena Melasionalisasi Tahun 57 Harus Membagi Lagi Bisa Anda Kemudang Kemudang Masur Kalau Sudah Kembalikan Yang Lama Saya Tidak Masur Jadi Akhirnya Toh Harus Membagi Bank Indonesia Kita Beli Secara Sahab Nah Kita Kalau Mengalami Sengketa Kata Agodas Proyek Dibatalkan Sengketa Kita Behukum Hukumannya Lebih besar Daripada Proyeknya Jadi Wisting Tanya Nah Saya Rasa Kedepan Ini Harus Ada Persatuan Antara Birokrat Indonesia Incorporated Sini Menterinya Diriju Saling Antara Menteri Kemudian Dibatalkan Kemudian Dibatalkan Sesuatanya Memang Diperlukan Untuk Mengambil Alex Secara Diam-diam Di Wall Street Jadi Mungkin Itu Akan Menghindari Setelah Kemaharan Terus Memang Itu Yang Dilatur Tapi Memang Sudahlah Ini Sudah Terlanjur Ini Kita Tugas Kita Sekarang Ini Menurut Dijam PR Kita Ini Harus Menurut Ini Sumpah Jangan Amet Pola Ini Terima kasih Terima kasih Pak Saya Damianus Dari Tiltok Pak Mau Tanya Ke Inaun Dulu Jadi Sebenarnya Penegasan Saja Pak Jadi Setelah HOA Ini Pemerintah Dan Inaun Sedang Menuju Agreement Yang Mana Ya Pak Ya Dan Mungkin Bisa Dijelaskan Secara Lebih Mungkin Sudah Bisa Dijelaskan Mengenai Bagaimana Proses Untuk Mengkonversi Hab Partisipasi Riot Itu Menjadi Saham Lalu Yang Kedua Untuk Pak Bang Mungkin Lebih ke Update Smelter Bagaimana Yang Disyaratkan Itu Sejauh Sudah Seperti Atas Makasih Si Pak Lalu Di Luar Itu Nanti Tentunya Ada Yang Regulator Nah Semuanya Itu Kita Selesaikan Secara Paralem Bukan Satu Ini Selesai Baru Selanjut Selesai Enggak Kita Menyesatkan Ini Secara Paralem Kapan Waktunya Kita Secepat Tapi Kalau Teman Melihat Resilisnya Itu Kan Desebutkan Akhir Tahun Tapi Semuanya Ini Secepat Secepat Saya Perlu Tambahin Juga HOK Itu Jadi Resminya Dalam Perjanjian Itu Sampai Akhir Tahun Oh Tidak Ada Perjanjian Selanjutnya Dengan Mereka Ini Harus Selesai Kertau Tidak Ada Dan Ketiga Belah Pihak Inalum Freeport Dan Jodito Itu Sepakat Untuk Menyesatkan Ini Secara Secepat Sepat Sepat Seperti Nah Saya Perlu Melihat Bahwa IHOA Itu IHOA Itu Sebenarnya Bentuk Transparansi Dari Inalum Dan Pemerintah Untuk Mengkomunikasikan Ini Semua Bisa Dibayangkan Kalau kita Diam-diam Saja Tiba-tiba Nanti Deal 3,85 Tanpa Ada Penjelasan Sebelumnya Nanti Kaget-kaget Peribun Juga Jadi Kita Memang Selalu Apa Namanya Menjun Tinggi Asas Transparansi Dan Good Governance Jadi Proses Mengkonversi Oh Ketiga Belah Pihak Itu Sudah Sepakat Memang Ini Akan Dikonversi Menjadi Saham Itu Sudah Ada Kesepakatan Dan Kesepakatan Itulah Yang Tercantum Di Dalam HOA Itu Bahwa Tidak Ada Negosiasi Terkait Konversi 1% Menjadi Saham Nah Nanti Itu Ditorekkan Di Dalam Bagian Yang Namanya Exchange Of Agreement Itu Nah Itu Dilakukan Secara Paralel Dengan Agreement Yang Lainnya Jadi Konkretnya PI Yang Tio Tintu Itu Dengan Sebenarnya Di Converse Ke Satang Yang Nilainya 40% Tadi Ya Betul Jadi Jelas ya Mas Damiah Jelaskan Lebih Saya Begini Di kontra lain Itu Diatur Generik Jadi Bergenerik Itu Adalah Pada Tahun Lima Tahun Pertama 15% Itu Diversasi Tua Ya 15% Kemudian Jadi Tambah 1530 37 Tidak Tur Tetapi Pasal Guajin Tadi Tidak Ada Pasal Yang Menyatakan Bahwa Kalau ada Ketentuan Yang Berbaik Itu Berput Menuruti Bang Gak Ada Semua Jadi Hanya Yang Lain Tidak Ada Karena Generasinya Berbeda Generasi Berbeda Kalau Newmont KPC KPC Itu Generasi Batu Barat Kalau Newmont Generasi 3 KKK Sekarang Ini Generasi 5 Dari Berbeda Beda Generasi Setiap Generasi Tentunya Ada Spesifik Daripada Ketentuan Puntra Oke Jadi Itu Kejaraan Yang Melahir Bisa Jalan Cantik Kita Kasih Bers Sampai Apa Apa Daripada Dos Bo Bo Bo